6 Zodiac yang beruntung di hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiac yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan di hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk? Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di depan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman Aries Di hari Sabtu ini memang bagi teman-teman Aries sudah mulai bisa untuk menciptakan beberapa keseimbangan yang terjadi Di dalam diri kamu Memang juga ada beberapa emosi-emosi yang muncul Emosi inilah Emosi itulah dan juga beberapa emosi-emosi yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Aries kau pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa kamu harus bisa untuk lebih bersyukur Karena beberapa emosi-emosi yang terjadi Itu pelan-pelan juga sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan Dan juga bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Jadi ya apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Kau pun juga bisa untuk merasakan keseimbangan yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu dengan baik Dan kemudian pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kau pun juga mendapatkan rezeki yang cukup positif Memang terkadang oke lah kau masih merasakan Ada beberapa indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Pengeluaran ini, pengeluaran itu Dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi saya rasa kau pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan hal-hal yang bagus Bersyukur dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Dan kemudian pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Ada rezeki-reeki tak terduga di akhir pekan ini Sehingga kamu juga tidak usah khawatir Terkait dengan posisi rezeki kamu Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman Taurus Di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 ini Secara pendirian bagi teman-teman Taurus Memang betul-betul merasakan Adanya beberapa pendirian yang kuat ya Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir gitu loh Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Karena ketika kamu memiliki pendirian yang kuat Tentu ini juga akan sangat bisa berdampak Pada situasi-situasi yang baik Yang nantinya akan didapatkan oleh teman-teman Taurus Tapi ingat Bagi teman-teman Taurus Walaupun memang juga ada beberapa indikasi Keberuntungan-keberuntungan yang terjadi Tapi kamu juga harus bersyukur Karena kamu masih memiliki pola pikir yang cerdas Nah dengan pola pikir yang cerdas inilah yang nantinya Juga akan bisa mengarahkan Kamu kepada diri yang baik Dan kemudian dalam sisi finansial Di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 Kamu tidak usah khawatir Karena kamu pun juga masih merasakan Adanya hal-hal yang baik Dan juga merasakan adanya Beberapa hal-hal yang positif Yang terjadi dalam posisi finansial kamu Tapi kamu juga harus spend keuangan kamu dengan baik gitu loh Jangan sampai ada indikasi Pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Karena memang ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Ini pun juga nanti akan memicu Terjadinya beberapa hal yang kurang begitu bagus Pada posisi ke depannya Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah kenapa teman-teman Gemini Fokus saja Dengan apa yang saat ini kamu kerjakan Memang belum seutuhnya membaik Belum seutuhnya pulih Tapi ketika kamu bisa fokus terkait dengan apa yang kamu kerjakan Fokus dengan apa yang kamu lakukan Tentu ini juga akan memberikan situasi-situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu Dan kamu tidak usah terlalu emosional juga Ketika menghadapi beberapa masalah-masalah yang muncul Karena ketika kamu terlalu emosional Ini justru nanti malah akan merugikan Pada segala hal dan juga pada segala sesuatu Yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi memang fokus pelan-pelan Satu persatu diselesaikan Sampai tuntas Baru fokus kepada yang lainnya Tentu Inilah yang akan mengundang keberuntungan Pada diri kamu secara Keseluruhan Dan ingat kamu juga tidak bisa terlalu gegabah Dan secara finansial Tetap bagus kok Memang ada Beberapa Kemungkinan-kemungkinan Pengeluaran-pengeluaran yang muncul Ada pengeluaran ini Ada pengeluaran itu Dan juga Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi Kamu juga di satu sisi Wajib untuk mensyukuri Kenapa? Karena walaupun memang Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi kamu masih mampu Dan juga masih bisa Untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin Jadi kamu tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Pada posisi saat ini Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman gemini Perasaan kamu cukup terkontrol Walaupun memang juga ada beberapa Emosi-emosi Dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu Tapi kamu masih bisa untuk menyelesaikan Segala sesuatu dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Memang ada beberapa intensi Yang bisa menghancurkan kamu Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal baik Yang ada pada diri kamu Secara keseluruhan Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Capricorn Mental kamu juga cukup kuat gitu loh Nah dengan adanya mentality yang kuat Tentu ini juga akan bisa mampu Untuk menyelesaikan Dan juga mencegah Terjadinya Persoalan-persoalan yang muncul Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian Dalam sisi yang lainnya Bagi teman-teman Capricorn Juga tidak bisa Terlalu gegabah Tidak bisa terlalu terburu-buru Ambil kesimpulan Karena ketika kamu terlalu gegabah Ataupun kamu terlalu terburu-buru Di dalam ambil kesimpulan Tentu ini juga akan bisa memicu Terjadinya beberapa perkara-perkara Yang tidak begitu baik Yang ada di dalam posisi diri kamu Jadi ya hentikan sikap yang terlalu tergesa-gesa Atau terlalu terburu-buru tersebut Karena itu nanti justru malah akan bisa merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn itu sendiri Dan akan menghambat keberuntungan kamu Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Soal posisi rezeki Tidak perlu diragukan lagi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Masih merasakan Adanya beberapa hal baik Masih merasakan Adanya beberapa hal yang cukup lancar Terkait dengan posisi rezeki kamu Kamu tidak usah khawatir Memang oke lah Ada beberapa indikasi Pengeluaran-pengeluaran yang muncul Tapi saya rasa pada situasi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa? Karena posisinya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Kamu juga bisa untuk mendapatkan hal positif Bisa untuk mendapatkan Beberapa hal baik yang ada Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman Scorpio Kamu juga bisa untuk tetap tenang Di dalam menyikapi Setiap rezeki-rezeki yang masuk Kepada diri kamu Dan kemudian dalam sisi Pengendalian emosi pun Kamu juga walaupun di fitnah Dijatuhkan Dan juga beberapa hal negatif Yang lainnya Tapi tetap bersyukur Bisa terus berada Dalam situasi yang positif Dan Zodiak terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Virgo Kerja keras kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Itu bakal membuahkan Hasil yang signifikan Memang oke lah Ada beberapa masalah-masalah Yang muncul Ada beberapa Masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa Kau pun juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur Dengan beberapa hal positif Yang ada Di dalam posisi diri kamu Saat ini Jadi memang saya rasa Ini juga merupakan Energi yang baik Yang harus bisa disyukuri Bagi teman-teman Virgo Dan soal rezeki Kamu tidak perlu khawatir Masih banyak Rezeki-rezeki Yang akan berdatangan Di dalam posisi Diri kamu Jadi kamu pun juga Tidak usah terlalu khawatir Walaupun memang juga Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Tapi setidaknya Bagi teman-teman Virgo Bisa mengantisipasi Segala sesuatu Yang ada dengan baik Dan dua hal ini Rezeki yang baik Secara usaha Dan juga pekerjaan yang lancar Merupakan Dua sisi Keberuntungan Bagi teman-teman Virgo Dan inilah Enam Zodiac Yang akan mendapatkan Keberuntungan Di hari Sabtu Tanggal 5 Oktober 2024 Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sagundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh